Intro Tujuh keutamaan menghafal Al-Quran Satu, mendapat pertolongan dari Al-Quran Dimuliakan Allah Disayang Rasul Membahagiakan orang tua Memberikan makhluk para untuk orang tua Diakar derajatnya oleh Allah Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Quran Apa kabar? Semoga teman-teman Al-Quran semua Selamat dalam keadaan sehat walafiat ya Dan seluruh dalam minuman Allah Oke teman-teman Hari ini kita akan belajar agama Bareng sama miskianat Tapi sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Berdoa di mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Rabbi shrahli sodari wayasirli amri Nah teman-teman Hari ini kita akan belajar agama Tentang Asma'ul Husna Siapa yang tahu Apa arti dari Asma'ul Husna? Ada yang tahu? Iya Asma'ul Husna Artinya adalah Nama-nama Allah yang baik Ada yang tahu lagi Ada berapa jumlah Asma'ul Husna? Iya betul sekali Yang menjawab 99 Betul Jumlah Asma'ul Husna Ada 99 Oh iya teman-teman Miss Tiana punya video laku Tentang Asma'ul Husna Teman-teman simak dan dengarkan baik-baik ya Video berikut ini 99 Jumlah Asma'ul Husna Ar-Rahman maha pengasih Ar-Rahim maha penyayang Al-Qudus maha suci Asma'ul maha sejarah Al-Kholik maha pencipta Al-Kholik maha pencipta Nah gimana teman-teman? Memudahkan lagu Tentang Asma'ul Husna Jangan lupa teman-teman ya Nanti diulang-ulang sendiri Lagu tentang Asma'ul Husna Sampai hafal dan sampai bisa ya teman-teman Dan jangan lupa Dicatak di buku tulis teman-teman masing-masing Cukup sekian dari Miss Tiana Kurang-kurang lebihnya mohon maha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!